Apabila ayah sudah meninggal, siapa yang lebih berhak untuk bertanggung jawab kepada ibunya? Kalau ternyata anak laki-laki tidak ngurusi, Anda sebagai anak perempuan awas hati-hati. Jangan melempar. Naudhubillah, Anda mampu, Anda kaya, cukup dibantu. Ini tanda bekti. Jangan mentang-mentang, wah kata Buya kan anak laki-laki. Saya nggak usah. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ayah sudah meninggal, siapa yang lebih berhak untuk bertanggung jawab kepada ibunya? Syukuran Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah meninggal, yang paling bertanggung jawab di antara anaknya adalah anak laki-laki. Yang paling berjawab di antara anaknya adalah anak laki-laki. Bahkan saudari perempuannya pun kalau nggak punya riski, maka yang menafakai anak laki-laki. Tapi anak laki-laki kalau fakir tidak wajib ditumpangkan kepada anak perempuan. Laki-laki adalah punya kewajiban. Sehingga kalau kita kembali kepada kenapa kok waris itu satu banding dua? Karena laki-laki punya tanggung jawab besar. Dan itu bukan sebuah ketidakadilan, tolong fahami. Kalau syariat Nabi Muhammad dahsyat. Jadi kalau Anda seorang laki-laki punya adik perempuan, biarpun secara waris Anda dapat double, maka adik Anda kalau fakir Anda yang wajib memberi nafkah. Ibunda yang melarat Anda bukan adik Anda. Ya gitu kan. Dan dia punya anak, anda yang ngurus ini sebagai anak laki-laki. Seperti itu. Anak perempuan atau tidak? Itu indahnya dalam Islam. Maka sebagian mengkritisi tentang waris dan sebagian tidak faham. Waris sangat adil. Laki-laki dapat dua kali anak perempuan. Dan kalau kita cermati juga misalnya seorang. Seorang anak laki-laki kalau menikah. Anggap saja ya meninggalkan duit 30 juta. Anaknya dua laki-laki perempuan. Yang laki-laki dapat 20 juta, yang perempuan dapat 10 juta. Kayaknya lebih kecil. Kemudian setelah itu menikah. Setelah menikah yang laki-laki menikah. Tradisinya di tempat tersebut maharnya 20 juta. Adik perempuannya juga menikah. Betul, menikahnya bareng kebetulan. Anak laki-lakinya memang punya warisan 27 juta. Tapi menikah dia warisannya jadi apa? Mahar 20 juta. Habislah dia. Anak perempuan punya dapat duit 10 juta. Cuma dia menikah. Mahar yang diberikan oleh orang lain berapa? 30 juta. Anak laki-lakinya tidak punya duit. Nol. Anak perempuannya berapa? 30 juta. Kemudian ibunya fakir. Yang urusi anak laki-laki loh ya. Bukan anak perempuan. Maka jangan berhakukan tentang syarat Islam. Anda akan sengsara. Syarat Islam sangat adil, sangat adil. Semoga Anda cukup. Laki yang perempuan cukup, yang laki cukup. Indah, saling mencintai karena Allah ya. Ya, jadi kewajibannya adalah dibebankan kepada kaum yang anak laki-laki. Anak laki-laki. Lalu kemudian kok anak laki-laki yang gak mau? Anak perempuannya gimana? Berperan dong. Masa begitu kepada orang tua gak mau? Masa urusan ibu? Kamu aja. Kalau perlu urusan ibu, rebutan. Ibu di kampung ya. Tolong katanya ibu kekurangan. Abang yang ngurusi. Rakus dalam mengurusi. Bukan rakus ngerebut waris. Kalau ternyata anak laki-laki tidak ngurusi. Anda sebagai anak perempuan, awas hati-hati. Jangan melempar. Naudzubillah. Anda mampu, Anda kaya, cukup dibantu. Ini tanda bekti. Jangan mentang-mentang. Wah, kata bu, ya kan anak laki-laki. Saya gak usah. Biarin. Makanya itu Anda tidak peduli kepada orang tua. Sebenarnya berduraka halus. Bisa saja mendirikan. Sebab suamimu tidak peduli kepada kamu. Hati-hati. Sebab orang tua itu jangan main-main. Anda harus punya hati pada orang tua. Jika abangmu, adik laki-laki-mu tidak ngurusi ibumu, berperanlah engkau untuk ngurusi ibumu. Karena ngurusi ibu adalah bagian daripada bekti yang harus kau hadirkan. Allah lalu bisa. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam Terima kasih telah menonton!